Intro Isu dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadier J terhadap Putri Candrawati kembali menguat setelah diungkit Komnas Hap. Menanggapi hal tersebut, aktivis perempuan Irma Huta Barat menilai dugaan pelecehan yang disebut terjadi di Magelang itu tidak masuk akal. Menurut Irma, dugaan pelecehan itu telah mengabaikan relasi kuasa bahwa Putri telah dianggap sebagai ibu oleh Brigadier J di keluarga Verdesambul. Selain itu, Irma menduga dugaan pelecehan yang kembali hidup ini merupakan bagian dari rekayasa dan pengahlian isu kasus pembunuhan Brigadier J. Irma juga mempertanyakan keterangan Putri Candrawati soal dugaan pelecehan yang selalu berubah-ubah. Di awal kasus, Putri menyebut bahwa pelecehan terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Durentiga, Jakarta Selatan. Namun belakangan, ia mengaku bahwa dirinya dilecehkan Brigadier J di Magelang. Dikutip dari Kompas.com, Irma menilai Putri Candrawati bisa dengan leluasa membuat skenario palsu dalam kasus ini. Ada sejumlah hal yang membuat Irma yakin bahwa Putri Candrawati diduga berbohong menjadi korban pelecehan. Salah satunya terkait aksi Putri yang mengirim foto Brigadier J sedang menyetrika pakaian kepada adiknya Reza Hutaparat. Hal itu menunjukkan bahwa betapa bangganya Putri memiliki sosok ajudang seperti Brigadier J. Lebih lanjut, Irma menyinggung soal kemuliaan seorang perempuan dalam adat Batak. Brigadier J sendiri sudah menganggap Putri Candrawati sebagai seorang ibu. Sejumlah alasan itulah yang membuat dugaan pelecehan ini menjadi tidak masuk akal. Sebelumnya, Komnasa menemukan adanya indikasi dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadier J terhadap Putri Candrawati. Peristiwa itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 saat mereka masih berada di Magelan, Jawa Tengah. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menyebut 3 hari sebelumnya Brigadier J diduga ketahuan mempompong Putri. Anam tak menjelaskan secara detail bagaimana awal mula Brigadier J mempompong Putri. Namun pihaknya menilai kejadian itu merupakan rangkaian penting dalam peristiwa dugaan pelecehan seksual. Pihaknya bersama Komnas Perempuan kemudian merekomendasikan kepada penyidik untuk kembali mengusut dugaan pelecehan tersebut. Sampai jumpa diібunan tersebut. Silasit. Terima kasih telah menonton!